Inilah rekan-rekan para nelayan yang waktu itu berada di Anak Gunung Krakatau Ini nelayan dari Kenali Dia berangkat dari desanya waktu hari Jumat Pas kejadian, pas posisinya berada di Krakatau Anak Gunung Krakatau, dia sedang menendak di kaki Gunung Anak Krakatau Inilah saksi hidup waktu kejadian tanggal 22 hari Sabtu Dengan Bapak siapa? Pak Ican Dengan Uji Iyan Bagaimana kronologis kejadian waktu itu? Ya, kalau orang lagi masak, sudah masak Memang cemas-cemas mau berangkat keluar itu Pak Sempat mendatang dulu Ombak Itu meledag apa, gimana itu Krakatau? Krakatau itu pecah belah dua Pecah, Krakatau pecah belah dua Yang separoh, tenggelam ke laut Yang separoh, runtuh ke laut Terus, bagaimana posisi api waktu itu? Api itu mencar semua? Mencar Pokoknya mau keluar semua itu Gelombang kira-kira ketinggian berapa? 12 meteran 12 meteran di Anak Gunung Krakatau itu Posisi Nenda pas di bawah kaki Jadi rekan-rekan yang katanya ada rekan-rekan 4 orang Waktu itu Nenda ke gulung Lapa Pijar Anak Gunung Krakatau Gimana itu keadaannya? Kita belum ditemukan Pak Yang 11 belum ketemu Belum ketemu keberadaan Itu posisi pas Nenda di Anak Gunung Krakatau 11 orang berarti belum ketemu di 12 orang lagi Itu berasa Itu dari nelayan Kenali semua Desa Kenali Terus, gimana? Malam jam berapa kira-kira itu kejadian? Sekitar jam 8 Jam 8 Jadi Gunung Krakatau itu kejadiannya pecah Terpelah dua Yang satu ambruk ke laut Itu pas kejadiannya ombak gede itu Pas ambruk itu Yang ketinggalan 12 meteran itu Langsung keluar ombak? Langsung itu ambruk, ombak keluar Itu waktu itu gimana? Waktu itu saya lagi di tengah laut Waktu saya di tengah laut Lagi ngambil ikan malam Nah kejadian yang lihat Krakatau itu Lihat ambruk Nah pas lihat ambruk itu Itulah timbulnya ombak yang 12 meteran itu Ada tiga ombak Yang jadi yang tinggi-tinggi itu Ini kan ada kilatan-kilatan Itu apa kilatan dari Anak Krakatau Bukan kilat geledek ya? Itu kilatan Anak Krakatau Alhamdulillah kalau gitu selamat ya Jadi upaya untuk menyelamatkan diri Masing-masing gimana? Masing-masing ya Berenang Berenang? Dari daratan? Sampai jam 12 siang Hah? Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang Sampai kemana? Senggeranak Ke pulau Senggeranak Ke pulau Senggeranak Berarti Bapak berenang ya Dari jam? Dari jam 8 malam Jam 8 malam sampai? Jam 12 siang 12 siang Ya Allah Syukur Alhamdulillah Inilah saksi nelayan dari desa Kenali Yang berada tepat Pas di Anak Gunung Krakatau Rekan-rekannya 12 orang Menih ayah isilahnya Belum diketemukan Apakah masih hidup Atau meninggal Jadi inilah tiga orang Yang menyaksikan kejadian Anak Gunung Krakatau Waktu hari Sabtu ya Hari Sabtu Malam Sabtunya Malam Sabtunya Jam 8 Hari Sabtu malam Minggu Inilah tiga orang Yang dia berenang Dari kejadian itu Begitu itu langsung loncat Berenang Sampai jam Malam ya Dari jam 8 malam Sampai jam 12 siang Syukur Alhamdulillah Sekarang tiga orang ini Sudah menyampai di Pulau Sebesi Demikianlah laporan Umar Krakatau